Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Barat resmi mengeluarkan kesepakatan baru terkait pelaksanaan debat tahap ketiga pemilihan gubernur tahun 2018. Aturan ini diantaranya mengenai penambahan kuota penonton dari pendukung pasangan calon. Masing-masing pasangan calon boleh menambah 10 orang masa pendukung. Dengan demikian jumlah penonton setiap pasangan calon yang dapat menyaksikan langsung jalannya debat adalah 110 orang. Jadi awalnya kan dulu 100 ya, sekarang 110. Kita sudah komunikasikan dengan pihak EU, itu dapat terpenuhi. Karena ini juga debat terakhir, maka setelah kita koordinasikan, kita komunikasikan dengan pihak EU, ternyata memang ruangan itu mencukupi untuk masing-masing pasangan calon itu ditambah 10 dari jumlah sebelumnya. Sehingga masing-masing pasangan calon jumlah masa atau jumlah pendukung yang bisa dibawa adalah 110. Dalam pelaksanaan debat publik yang berlangsung selama 90 menit ini, Panitia masih membagi acara menjadi 6 segmen. Segmen pertama akan diisi dengan pembukaan dan perkenalan. Untuk kedua, ketiga, serta keempat, para pasangan calon akan menjawab pertanyaan moderator dan menanggapinya. Sedangkan segmen kelima, setiap paslon saling melontarkan pertanyaan. Sementara keenam, penutupan. Dion Setiawan, Kompas TV Pontianak Dion Setiawan, Kompas TV Pontianak